Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya Seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika Untuk kali ini saya kedatangan servisan tv shop piccolo ini Sub piccolo 21 inch dengan kerusakan kita coba hidupkan Indikator menyala terang dan kembali redup alias protect Oke kita bongkar tv nya Oke ini bagian dalamnya lumayan berdebu ini Kita bersihkan dulu pakai kuas Oke ini PCB nya masih lumayan rapi ya Dan tidak terlalu kotor dan sepertinya belum ada bekas servisan Oke pertama kita akan melakukan pengecekan tegangan Di B plus nya Jangan lupa untuk prop hitam Kita capitkan di ground Oke B plus nya disini kita cek Buka terukur 132 volt Normal ya Sekarang kita beralih untuk mengecek tegangan videonya 180 volt nya Apakah sekunder dari flyback ini bekerja dan mampu mengeluarkan tegangan video disini Karena untuk sub jenis piccolo dan Alexander Sering sekali terjadi kerusakan di elko 180 volt nya Biasanya di tegangan video ini tidak keluar Atau kecil sekali keluarnya Kita colokin stekernya Dan tadi keluar tegangan 165 volt Dan normal ya Termasuknya normal Biasanya kalau disini tidak normal Rangkaian proteksi akan bekerja Dan TV protect Namun untuk kasus ini Tegangan 180 volt nya normal Oke kita cek lagi Untuk tegangan vertikal Disini untuk tegangan B plus vertikal nya Apakah ada Ya 26 volt Dan langsung terproteksi lagi Turun Berarti normal ya Oke barangkali ini Seperti kasus yang pernah saya alami Kita akan mengecek defleksi yoke nya Untuk shaft piccolo sudah beberapa kali mengalami Sudah susah sekali mencari proteksi nya Sudah kehabisan ide Ternyata defleksi yoke nya putus Kita cek dulu Mungkin defleksi yoke nya Kita lepas dulu soket nya Ini belajar dari pengalaman ya Karena Sudah beberapa kali mengalami Sebelum terlanjur untuk melacak Kerusakan yang terlalu sulit Alangkah lebih baiknya Kita cari yang mudah dulu Oke untuk defleksi yoke vertikal Warna kuning dan hijau ini Kita cek dengan skala ohm Dan di multitester tidak menunjukkan nilai ohm ini Berkedip Dan antara nyambung dan tidak nyambung ini Kemungkinan untuk defleksi yoke nya Ada masalah Oke kita cek di bagian defleksi yoke nya Dan kita saksikan disini Rupanya benar Ini saya sudah sering sekali mengalami kasus seperti ini Untuk tv sharp piccolo ya Kita lihat disini Rupanya berjamur dan kita sentuh putus Oke kita akan coba untuk membersihkan dan menyambungnya Di terminal yang email nya berjamur Ini adalah titik temunya dari tiga bagian Ini bagian pertama disini Bagian kedua ini dari Defleksi yoke vertikal yang bagian atas Atau ini Dan yang ketiga adalah dari Defleksi yoke vertikal bagian bawah Ini Oke langsung kita sambung saja Kita bersihkan pakai cutter Nanti kita solder Oke seperti ini Tidak perlu kita pasang disini Ini cuma tempat saja ya Ini terminal tempat Tidak ada hubungannya kemana-mana Yang penting tiga bagian ini sudah tersambung Oke setelah kita sambung Sekarang kita tes lagi Pakai multitester Apakah refleksi yoke vertikalnya sudah Tersambung Jika kita tes pakai multitester Ya 10,7 ohm Ini untuk refleksi vertikalnya Dan normal ya Oke langsung kita pasang saja Sekarang langsung kita hidupkan TV nya Antena sudah kita pasang Kita lihat Kita mati indikatornya Ya lampu menyala terang Dan tidak protect Rupanya sudah hidup ini TV nya Ini berkedip karena efek kamera Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih